Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video kali ini disini saya mau bahas lagi aplikasi security dan ternyata baru kemarin ini kita coba bahas di tiga device dan disini sudah ada update lagi versi 6.3.2 teman-teman ya Nah di sini kita akan coba tes di Poco F3 dan juga di Poco X3 Pro kebetulan disini dengan MIUI yang berbeda untuk Poco F3 itu dia sudah menggunakan MIUI 13 Indonesia dan untuk Poco X3 Pro dia MIUI 13 Global atau MI ya Nah banyak juga yang komen ya di grup seperti itu kalau misalkan versi security ini masih belum stabil di Global karena memang dikhususkan untuk MIUI Cina sana teman-teman atau room Cina ya tapi kita enggak ada salahnya untuk dicoba karena beberapa security meskipun dia itu MIUI Cina tetapi ada yang work ada yang bekerja di MIUI Global Mi ataupun di Indonesia makanya disini saya akan coba tes teman-teman seperti itu ya Oke disini kita akan coba tes terus dulu di Poco X3 Pro ya Nah di Poco X3 Pro disini saya masih menggunakan versi security bawaan nah di versi 6.1.6 seperti ini ya kita akan coba update ke versi terbarunya jadi apa saja nanti yang baru teman-teman seperti itu apakah nanti game Turbo atau UI bila sisinya dia bisa keluar atau tidak nah itu sebetulnya yang jadi permasalahan disini jadi dia itu memang bisa masuk ke game Turbo nya cuman UI bila sisinya itu dia enggak bisa enggak work teman-teman mungkin itu bug ya disini untuk di MI Global ataupun di Indonesia ya oke disini mudah-mudahan dia sudah bisa tapi kalau misalkan dia masih bug lagi ya kita enggak bisa tes uji gamingnya teman-teman ya meskipun bisa pakai game tes gaming cuman agak sayang aja gitu kan fitur bila sisinya itu enggak bisa kita pakai jadi enggak recommended kalau menurut saya seperti itu ya Oke langsung aja disini kita install aplikasinya seperti biasa nanti kalau misalkan teman-teman ingin coba saya akan simpan linknya di deskripsi box teman-teman ya Nah untuk aplikasi ini dia itu masih sama sebetulnya versinya dengan versi sebelumnya jadi masih di tanggal 22 bulan 6 dan tanggal 14 ya Nah dia udah bisa berhasil terinstal kita coba selesai dulu nah disini yang menarik teman-teman karena ada beberapa perubahan sebetulnya yang sudah saya juga bahas di video sebelumnya ataupun di channel Wahyu Zekta tutorial terkait cara menghapus aplikasi file lainnya nah disini kita coba ya di sini sudah update ke versi terbaru kita coba lihat dulu versinya teman-teman ini dia ya sudah di versi 6.3.2 2206 14 seperti ini ya dia storage atau ukurannya 75,74 MB harusnya ini kalau enggak apa ya kalau nggak salah biasanya ini adalah game Turbo versi 4.5 belum ke game Turbo versi 5.0 seperti itu teman-teman kalau misalkan dilihat dari UI bila sisinya ya Oke di sini kita masuk dulu ke dalam pengaturan kita coba lihat dulu di sini di bagian fitur spesial teman-teman ya Nah biasanya update aplikasi security itu ada perubahan di bagian fitur spesial baterai kemudian di bagian storage seperti itu kita coba lihat dulu di bagian fitur spesial Nah di fitur spesial di sini untuk di Poco X3 Pro dia masih tetap tiga aja berarti untuk asisten kamera depan di Poco X3 Pro memang dia enggak support teman-teman itu ada kaitannya dengan hardware-nya ya Nah ini kita coba lihat di sini untuk di bila sisinya di bila sisi sidebar nya seperti ini ya kita bisa aktifkan secara terus-menerus always show kemudian ada juga di sini untuk mengaktifkan bila kita sedang memutar video untuk di bagian bila sisinya Nah kalau misalkan kita coba lihat di sini ada so while flying games nah ini kalau misalkan kita aktifkan ini ya Nah spesial fitur untuk gaming jadi spesial fitur untuk gaming itu yaitu tia tadi ya bila sisi game Turbo nya yang ada kayak record kemudian kita bisa berubah merubah filter warna dan lain sebagainya voice change seperti itu ya di sini kalau misalkan ini kita tidak aktifkan dia nanti di game Turbo di UI bila sisinya dia tidak akan aktif yang muncul hanya ini ya nah nanti kita coba teman-teman ya nanti kita coba oke nah di sini ya berarti seperti ini aja untuk di bagian fitur spesial di Poco X3 Pro kemudian kita coba lihat di bagian baterai ya di bagian baterai seperti ini kemudian kalau misalkan kita coba lihat di sini dia menggunakan temperaturnya seperti ini bukan indikator derajat Celsius ya oke selanjutnya di sini kita coba lihat ya di bagian sini kalau misalkan di bagian tampilan dia ini enggak ada perubahan masih tetap sama aja teman-teman ya seperti itu Nah kita coba lihat di bagian tentang telepon kemudian ke penyimpanan nah dia sudah juga berubah teman-teman ya seperti ini dia ada sistem kemudian sistem lagi ada dua kemudian di paling atas di sini ada aplikasi dan data jadi file lainnya sudah digabungkan dengan aplikasi data di sini ya aplikasi dan data jadi kalau misalkan kita ingin hapus teman-teman di paling bawah sini ya ada share file Nah share file ini yang teman-teman bisa hapus ataupun bisa dipilih atau dipilih ya seperti itu file mana yang akan dihapus yang memang tidak berhubungan dengan yang kita inginkan seperti itu tapi hati-hati jangan asal hapus karena share file ini itu ada kaitannya dengan file bawaan dari aplikasi teman-teman jadi kita harus pilih seperti itu kemudian di sini ya teman-teman ada di aplikasi ini juga masih tersama di sistem Nah kita coba klik di sistem dalam di sini nah di sini ada tambahan nih sebelumnya saya bahas di channel WZ tutorial itu di sini hanya ada sistem log saja Nah di sini dia masih terdeteksinya nol kemudian memory extension juga nol Nah sayangnya di sini ini masih bug teman-teman ya dan bisa dibilang ya ini fitur gimmick gitu teman-teman ya sayang sekali karena memori extension ini harusnya dia itu kebaca di sini 3 GB Kenapa ini di sini enggak kebaca gitu kan teman-teman atau mungkin memang aplikasi security-nya ini memang ini belum stabil di global seperti kalau dimiliki pakai room Cina sana mungkin di sini kedeteksi nah ini memory extension di sini kan kepake 3 GB RAM seperti itu teman-teman harusnya di sini ya dia 3 GB kemudian sistem log kalau kita coba klik di sini nah harusnya di sini dia kedeteksi sekitar ya seperti ini 700 MB ya seperti itu ini file paket ya ini enggak saya hapus nah ini ini enggak saya hapus seperti ini teman-teman harusnya muncul gitu ya di sini tuh muncul oke nah disini tuh muncul ini enggak nah kemudian di sini di order ya data national for a system nah ini ini enggak bisa diklik ya enggak ada tanda gitunya nah ini enggak bisa jadi ini permanen jadi bawaan sistem juga kemungkinan seperti itu ya nah ini di Poco X3 Pro teman-teman kita coba lihat ya seperti ini di bagian pengaturan kemudian di sini kita langsung aja cek di game turbo-nya Oke langsung aja di sini kita masuk dulu ke aplikasi security-nya kita coba lihat di sini nah aplikasinya seperti ini kalau misalkan dia memang enggak stabil dengan MIUI-nya dia itu di sini enggak ada fitur tambahan seperti ya gempa bumi dan lain sebagainya gitu karena kalau misalkan kita coba lihat di Poco Poco F3 dengan menggunakan security stabil dia ada peringatan gempa seperti ini ya seperti itu teman-teman Nah di sini enggak ada Oke langsung aja di sini kita coba lihat dulu tadi ya saya lupa di fitur spesial Apakah tadi kita coba aktifkan tidak untuk eh gamenya dibilang sisinya Oke di sini kita tidak aktifkan dulu ya untuk software gamingnya ataupun fitur spesial ketika kita coba bermain game langsung aja kita masuk ke dalam aplikasi game turbo-nya Nah di sini kita coba lihat temen-temen nah ini ini belum ada permainan dia enggak kedeteksi di sini temen-temen tapi ya harusnya ini ada sih itu kan kita coba aja di sini masukkan diablo immortal lu aja seperti ini ya Nah kemudian untuk aplikasinya game turbo-nya seperti ini ya UI bawaannya atau UI screen homenya Nah seperti ini untuk pengaturannya juga di sini terkait GPU setting dia enggak hilang kita enggak harus setting lagi ke set edit teman-teman teman-teman jadi dia ketika update ke versi ini dari versi bawaan dia masih tetap ada di sini ya Oke kita kalau misalkan ingin add costume ya seperti ini aja temen-temen tergantung settingannya itu mau seperti apa ya Nah oke Nah kita coba di sini masuk aja oke nah karena di sini kita nggak aktifkan untuk UI bila sisinya dia nggak bakalan ada di sini teman-teman Nah kalau misalkan kita di sini coba balik lagi ini biarkan aja gamenya masuk kemudian kita masuk lagi ke dalam sini ya ke dalam fitur spesial teman-teman kemudian ke bila sisi dan di sini kita aktifkan kemudian untuk supply videonya kita non aktifkan ya seperti ini kemudian kita balik lagi ke dalam gamenya seperti ini nah dia ada try performance mode in game turbo Nah biasanya kalau ada semacam kayak ini nih ya nah tampilannya baru seperti ini ini biasanya dia itu game turbo-nya versi 6 yang awal versi 4.0 biasanya atau 4.5 lah seperti itu ya Nah ini ada keluar notifikasi seperti ini keluar ini kita bisa skip ya kita coba klik aja oke nah kemudian di sini kita coba geser aduh sorry sorry ini ini karena ininya gelap ya jadi fokusnya dia nggak bisa ini nah kita coba di sini geser Hai dia nggak keluar teman-teman jadi untuk tuh ini malah keluar lagi seperti ini eh nggak apa-apa kita coba klik lagi nah security terus berhenti kirim laporan bug ke Mi nah ini ya jadi untuk UI bila sisinya versi ini juga masih bug teman-teman aduh sayang sekali ya jadi memang ini dikhususkan untuk MIUI Cina sana atau room Cina sana teman-teman oke udah cukup mungkin di sini teman-teman ya saya nggak bahas lebih lanjut terkait gamingnya karena ya seperti itu ya Oke kita ini keluarkan nanti kalau misalkan ya ini nggak bisa teman-teman langsung aja nanti downgrade aja lagi ya info aplikasi kemudian an install update sini ya nggak masalah gitu kan bisa update nanti dia akan balik lagi ke versi bawaan dan teman-teman bisa install versi stabilnya nanti saya akan buatlah video khusus terkait rekomendasi aplikasi security yang paling the best yang paling bagus dan saya akan coba buat eh videonya teman-teman kan seperti itu Oke lanjut disini kita coba tes di Poco F3 disini teman-teman ya secara garis besar tadi di Poco X3 Pro di MIUI Global Mi sudah kita bahas dan disini kita akan coba tes di Poco F3 mudah-mudahan sih di MIUI Indonesia juga bisa ya atau bisa berjalan gitu kan untuk UI bila sisinya tapi rata-rata sih biasanya kalau misalkan dibuat untuk khusus Mi Cina sana di Indonesia ataupun di Global sama Oke langsung aja di sini ya kita coba install aplikasinya saya sudah siapkan di Poco F3 Oke langsung sini kemudian nah eh ke belum krisis ini nah ini ada ya tentunya keteksi 6.3.2 langsung aja kita install update ya kita coba lihat di sini udah mudah di sini bisa ya Oke selesai kemudian kita coba masuk ke bagian pengaturan dulu di sini ya ke pengaturan kita coba lihat di bagian fitur spesialnya juga sama Nah kalau di sini dia sudah support asisten kamera depan teman-teman ya ini mulai ada fitur ini tuh dari versi 6.2.0 kalau enggak salah asisten kamera itu udah ada ya ini udah ada seperti itu teman-teman jadi di versi ini juga masih ada kalau versi bawaannya dia enggak ada enggak support asisten kamera ini teman-teman seperti itu ya ini enggak ada Oke bila sisi nah bila sih juga disini saya aktifkan hanya di show will applying game saja teman-teman seperti itu kemudian kita coba lihat di bagian baterai seperti biasa ya sini kemudian ke baterai nah ini tulisan normalnya dia tebal banget beda seperti di Poco X3 Pro ya teman-teman ya tebal banget seperti ini Oke dan perlu teman-teman tahu juga ini adalah sudah masuk ke fitur dari MIUI 13.5 teman-teman untuk di bagian baterainya ya kalau disini set baterai balance dan performa masih tetap ada ya Oke kita back kemudian disini kita coba lihat di paling atas ini di bagian tentang telepon kemudian ke penyimpanan nah disini juga sudah ada kalau misalkan kita coba lihat nanti di sistem ini kemungkinan kan dia udah bisa juga teman-teman ya sama seperti itu kita bisa ngedeteksi nah kita coba lihat disini ya Apakah dia masih sama seperti di Poco X3 Pro 0 bait ya jadi nggak kedeteksi gitu kan kayak seperti tadi log filenya kemudian di memory extensionnya seperti itu Oke ia masih muter-muter ini karena memang banyak filenya disini Oke kita coba klik sistem dan sama teman-teman dia masih 0 bait ini juga 0 bait ya untuk di memory extensionnya seperti itu kalau fitur untuk file ini juga sama disini udah nyatu ya jadi paling bawah disini Oke itu dia teman-teman ya Oke sekarang langsung aja kita masuk ke dalam game Turbo ya kalau bisa akan disini lihat tampilannya ya game Turbo nih ini sudah di versi 4.5 kalau seperti ini teman-teman tampilannya soalnya kalau misalkan UI ataupun iconnya ini nggak berubah seperti bawaan itu versi 4.0 bawaan MIUI 13 untuk game Turbo nya ya Oke langsung aja disini ya kita coba masuk kalau security ini sama temen-temen ya seperti di Poco X3 Pro juga sama pengaturan bahasa Inggris langsung aja ya disini kita coba masuk ke dalam game Turbo nya ya ini dia dan disini ini untuk gamenya dia langsung ke deteksi ya teman-teman ini Indonesia seperti ini dia ke deteksi kemudian untuk fitur dari GPU settingnya juga ada cuman dia kriset ya kriset jadi seperti ini kita balikin lagi ke custom aja ya seperti ini nah contoh seperti ini ya tuh taktifkan Oke aman lah disini untuk GPU setting kita bisa set sesuai keinginan kita Oke langsung aja kita coba tes disini Apex Legends dan masuk nah dia ada disini tulisan game Buster ya Oke try performance mode in-game Turbo wah try Oke saya try ini skip aja ya skip kita coba buka nah nggak keluar juga sama temen-temen tuh setup your game will anew game Turbo ini apa nih Oh pembaruan ya update aja nah ini masih tetap keluar cuman disini ini temen-temen anehnya kan kalau di MIUI Global di Poco Xtipo tadi ada muncul notifikasi aplikasi security terus berhenti nah disini untuk di MIUI Indonesia itu dia nggak ada notifikasi seperti itu temen-temen dan jadi dia langsung aja otomatis hilang ya si disininya untuk siapa namanya si bilasisi dari game Turbo nya dia hilang gitu temen-temen tuh ya dia nggak keluar seperti itu Nah jadi ya untuk game game Turbo nya seperti ini temen-temen jadi kalau saran saya sih sebaiknya nggak pakai lah ya nggak pakai lah percuma gitu kan nggak bisa ngerasain UI bila sisinya cuman ada beberapa device yang memang support sepertinya ini di device eh apa ya yang nggak support voice change dan juga nggak support apa tuh yang saya hanya support timer aja kalau nggak salah yang support timer itu device apa ya saya belum tahu juga nih teman-teman ada tuh yang bisa teman-teman kebuka gitu kan untuk UI bila sisinya tapi device-nya secara terpresi saya nggak tahu jadi perlu dicoba nih teman-teman disini coba aja yang device-nya disini kayak seperti Redmi Note 8 kemudian Redmi Note 9 Redmi Note 10 ya ataupun di Poco M3 ya Poco M3 HPnya Poco seperti itu ya entry-levelnya Poco lah ya seperti itu atau Poco M3 5G itu bisa dicoba teman-teman atau di Poco M4 Pro juga di MediaTek Helio G96 nya itu bisa dicoba nanti kalau misalkan memang ada yang berhasil ada work boleh komen di kolom komentar itu juga sebagai informasi bagi teman-teman yang lain ya Oke itu aja mungkin teman-teman di video kali ini terkait pembahasan versi game Turbo ataupun aplikasi security terbaru sayangnya disini memang itu masih di khususkan untuk apa MIUI Cina sana teman-teman ya Oke itu aja mungkin ya teman-teman mudah-mudahan disini informasinya jelas sampai ketemu lagi di video video saya selanjutnya Oke 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 Oke